Adanya bencana alam yang terjadi sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024 di Sumatera Barat ikut memberikan pengaruh pada jumlah penduduk miskin di provinsi itu. Meski dalam periode Maret 2015 hingga Maret 2024 mengalami penurunan, namun Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat terjadi peningkatan 0,02% jika dibandingkan secara tahunan. Ketua Tim Sosial Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Mila Artati mengatakan sejak Maret 2015 hingga Maret 2024 jumlah penduduk miskin Provinsi Sumpar cenderung mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Mila Artati saat dikonfirmasi antara di Padang Jumat 5 Juli. Mila menjelaskan pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin Sumpar 345.730 jiwa atau 5,97%. Jumlah itu turun 1,34% jika dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 379.610 jiwa atau 7,31%. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2023 jumlah penduduk kemiskinan Sumpar mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Dari 340.370 jiwa atau 5,95% di Maret 2023 menjadi 345.730 jiwa atau 5,97% di Maret 2024. Selain inflasi tahunan yang tercatat di angka 3,93%, adanya beberapa peristiwa bencana alam besar yang melanda ranah Minang sejak Desember 2023. Disinyalir ikut memberikan pengaruh pada angka kemiskinan Sumpar pada Maret 2024. Bencana yang kita hadapi yaitu ya erupsi, kemudian ada beberapa daerah mengalami banjir, nah itu yang menyebabkan kemiskinan kita sedikit naik. Tapi kabar baiknya yaitu ya kedalaman sama keparahan penduduk miskin itu mengalami peningkatan, itu mungkin dipacu atau disebabkan oleh Pemda yang sudah menurunkan atau menggelontorkan beberapa bantuan sehingga terangkat sedikit tetapi belum sampai keluar dari garis kemiskinan. Selain tetap memantau pergerakan harga pangan di pasar, serta menyiapkan langkah pasti jika kembali terjadi gejolak harga, BPS Sumpar menyarankan untuk segera menyalurkan bantuan, terutama kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumpar. Agar ke depan angka kemiskinan Sumpar dapat kembali dikendalikan, serta kembali ditekan hingga minimal di bawah angka 5 persen. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kentur Berita Antara mewartakan.